Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mama temubuat kue lapis coklat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci, masukkan 1600 ml santan kekentalan sedang Santannya saya peras dari 1,5 butir kelapa parut Kalau mau pakai santan instan juga boleh Masukkan 1 sendok teh garam 2 lembar daun pandan 1,5 sendok teh vanili bubuk Kemudian ini dimasak hingga mendidih Gunakan api sedang sambil terus diaduk supaya gak pecah santan Tujuan santannya dimasak dulu Supaya nanti kuenya gak gampang basi Setelah santannya mendidih Matikan api kompornya Dalam keadaan santannya masih panas Masukkan 350 gr gula pasir Lalu ini diaduk hingga gulanya larut Kalau suka manis gulanya boleh ditambah Nah ini gulanya udah larut Kemudian diamkan hingga santannya dingin Atau minimal hingga hangat Siapkan wadah Masukkan 350 gr tepung beras 160 gr tepung tapioca Masukkan santan yang telah dingin Ini santannya saya tuang sebagian dulu Aduk adonan hingga tercampur rata Sampai adonannya halus, licin, dan gak ada bahan yang bergumpal Masukkan santannya Setelah adonan tercampur rata Tuang sisa santan Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata Bagi adonan menjadi dua bagian sama rata Untuk masing-masing adonan Ini saya tuang sekitar 1 liter Disini saya udah siapkan Satu sendok makan coklat bubuk Larutkan coklat bubuk Dengan dua sendok makan air panas Untuk warna putihnya Ini saya pakai 1 sendok teh pewarna makanan Warna putih Larutkan dengan 1 sendok makan air panas Masukkan coklat bubuk yang telah dilarutkan Masukkan ke dalam satu bagian adonan Lalu aduk hingga tercampur rata Untuk satu bagian adonan lagi Masukkan pewarna makanan warna putih Yang telah dilarutkan sebelumnya Aduk hingga tercampur rata Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Masukkan loyang Sebelumnya loyangnya udah saya olesi Dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis saja Tuang adonan ke dalam loyang Untuk satu bagian adonan Ini saya tuang sekitar 125 ml Kukus sehingga set sekitar 5 menit Gunakan api sedang Setelah sekitar 5 menit dikukus Buka tutup kukusan Tuang adonan warna putih ke dalamnya Saya tuang 125 ml Kemudian ini lanjut dikukus 5 menit Gunakan api sedang Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi dengan kain atau serbet bersih Supaya uap air gak menetes ke adonan ya Setelah 5 menit dikukus Ini udah set Kemudian tuang lagi adonan yang warna coklat Lakukan hal yang sama Secara selang-seling Hingga seluruh adonan selesai dikukus ya Untuk adonan yang terakhir Ini dikukus sekitar 20 menit Atau sampai kuenya mateng Setelah sekitar 20 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Diamkan hingga kuenya benar-benar dingin Baru keluarkan kue dari loyang Setelah sekitar 3 jam didiamkan Ini kuenya udah dingin Keluarkan kue dari loyang Tenggangkan atau sisir bagian pinggiran kue dari loyang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu potong kue untuk besar potongannya sesuai selera Ini saya potong menjadi 3 bagian dulu Kelihatan ini hasilnya cantik banget ya Jadi satu resep ini dapatnya 16 lapis Lalu ini saya potong lagi menjadi 10 bagian Sebelumnya ini pisaunya saya lapisi dengan plastik wrap Supaya kuenya gak menempel di pisau ya Nah ini dia hasilnya cantik banget Kuenya ini keliatan lembut Warnanya bagus Ini dia kue lapisnya Satu resep ini dapatnya 30 potong kue Bisa lebih banyak atau lebih sedikit Tergantung besar potongan kue yang dibuat ya Saya mau cobain kuenya Saya ambil satu Kelihatan ini hasilnya cantik banget Kuenya keliatan lembut Kelihatan lentur dan legit Warnanya bagus Bismillah Rasanya enak banget Kuenya ini super lembut Legit dan gurih Manisnya pas Perpaduan santan dan coklatnya ini enak banget ya Cocok buat camila di rumah Atau buat ide jualan Buatnya mudah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya